Intro Langsung aja saya berikan pada Fanny gasanya Oh kok gitu sih Oh gitu Ini pasti ibu-ibu dirumah ini yang suka nonton-nonton berita ya Banyak banget sudah mendengar berita ini Kalau ada pasangan yang lagi hits Yang lagi hits baru saja menikah dan memang ada jenjang usia yang sedang diperbincangkan Rentangnya jauh Betul, siapakah mereka? Ini dia Sosial media telah diramaikan dengan berita bahwa Musdalifah akhirnya resmi menikah dengan seorang pria yang bernama Fadel Islami Tentu, ramainya sosial media ini bukanlah tanpa alasan Melainkan perbedaan usia yang cukup jauh antara keduanya yaitu 15 tahun Bahkan, usia Fadel pun hanya berbeda 8 tahun dengan anak pertama dari Musdalifah Berita miring pun terus menyelimuti hubungan pasangan ini Tak hanya baru dimulai ketika mereka menikah Namun sudah menyerang sejak keduanya mulai mempublikasikan hubungan mereka Di balik segala tudingan, Musdalifah dan sang suami pun tetap mampu menunjukkan keharmonisan hubungan mereka Nah itu dia, tau dong Mas Deddy Tau dong, Public Figur Public Figur Musdalifah Dan Fadel Islami langsung aja kita Langsung Wah, couple Halo Mbak Apa kabar Apa kabar Mas Bro Selamat datang Selamat menempuh hidup baru, terima kasih banyak Hei silahkan duduk Monggo, monggo Ini lagi anget-angetnya Anget loh Apanya anget Pernikahannya, kan baru ya Mbak Baru berapa lama? Baru hari Jumat ya? Eh, baru hari Jumat? Jumat kemarin Belum ada seminggu loh Belum ada seminggu Baru 6 hari ya? Baru 6 hari nikah Iya Tuh, ngapain aja nikah? Eh, ngapain aja? Kau tau aja? Padahal udah pernah nikah Tau Ya kan gua gak tau nih ngapainnya Siapa tau orang masih-masing nikahnya beda Oh iya, iya, iya Gimana Saya pengen tau ngapain aja nikah Persepsinya Kehidupan setelah pernikahan Seperti apa Apanya yang ngapain ini? Anda itu berdua ngapain nikah itu? Ya ngapain ya pagi ya sarapan Ya makan Terus malamnya bobo Nah Gitu doang Iya Masih pengen nikah gak? Gitu doang Kalau gitu doang Kalau gitu doang gak usah nikah tuh ya Emang harapannya apa? Harapannya honeymoon kemana Belum kan ini kan Gimana? Karena bentuk puasa Oh mau puasa Oh tapi udah ada rencana honeymoon mbak? Insya Allah habis lebaran Kemana tuh? Insya Allah pengennya umroh Pengennya umroh Dan gak lagi ramadhan jadikan gak sendiri ada pasangan Amin Amin Iya enak Semana ada yang temenin Tapi awalnya gimana sih kenalan? Maksudnya aku sama ini Awalnya Sama Rico Gak Sama suami Sama suami Awalnya Aku Bertemu di suatu acara halal di halal Oh terus Jatuh cinta? Enggak belum Enggak belum Iya? Belum kan? Dia jatuh cinta? Enggak maksudnya Gak ada yang jatuh cinta disini Gak ada yang jatuh cinta Langsung gitu Gak langsung Oh bukan cinta pada pandangan pertama nih Bukan Kenal aja maksudnya Oh itu Mus Dalipo Oh iya Jadi ya pas udah lama-lama kan suka ketemu juga Tapi biasa aja gak pernah tau kontaknya Kalau udah lima bulan Kita saling tukar kontak Terus? 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 Janjian makan Makan dinner malam gitu berdua Siapa yang pertama kali janjian makan siapa? Yang ajak Sama-sama Sama-sama bareng Enggak tabrakan tuh Whatsapp? Enggak Pertama dia ngajakin karena pengen curhat awalnya Oh pengen Ya curhat aja itu curhat omongan maksudnya Abis aja simpan nih Itu benernya terlalu dalam nih Oh gitu Jadi kita curhat Ya curhat kan macam-macam Kita curhat apa gitu Kita sharing gitu Terus anda? Terus saya ini Suka? Belum Ini sukanya kapan sih? Setelah itu Setelah dinner Setelah dinner Besok-besoknya lanjut Dan Sukanya kapan? Itu besok-besoknya Setelah itu Besoknya Yang pertama kali ngomong suka siapa? Apa ya? Tetangga Iya gak mungkin kan Dia mikir kan siapa ya? Aku lah Aku lah Laki-laki lah Bilangnya gimana? Bilangnya gimana? Ii tanya rasnya orang Bilangnya kan pas di mobil gitu kan Karena sering jalan bareng Terus sering makan bareng Nyaman aja gitu Nyaman Mengalir gitu Terus nanya di mobil Ini kita gimana sih sebenarnya Asik Ya sinetron ya? Iya kesini suka Reka ulang kali di mobil Reka ulang Reka ulang Yang bilang mau lebih serius siapa? Hubungan Saya mau serius nih Aku mau nikah dikanya sama kamu gitu Aku gak mau kita cuma kayak gini-gini aja Terus siapa mbak yang mulai omongin? Iya saya Oh cowok ya? Iya dong Tapi apa yang ngebuat kamu Tertarik dan suka sama mbak Musa Kenapa udah dinanya mbak? Lagi memikirkan Kan lagi mikirin Reka ulang Saya juga Kenapa? Apa yang membuat suka tuh? Jadi kan sebelumnya saya sebelum Apa muncul ke publik Bawa pacaran mbak dia Saya kan udah kenal selama 9 bulan gitu Jadi saya udah tau sikap baiknya dia Gimana orangnya gitu Tapi udah punya anak lima loh Anda tanggung jawab gimana anda? Ngurus anak lima Ngerasa kayak, aduh beban gak sih? Saya satu aja ribet. Kan anak rejeki. Anak kan rejeki. Ya tapi kan dia harus bantu ngurus. Ya, bangun jawabnya bantu dia. Gimana ngurusnya anak? Ya bagi tugas aja. Bareng kan tunggu. Gimana? Ya bagi tugas. Maksudnya, aku misalnya lagi mandin ini, aku mandin yang satu. Oh, secara waktu dibagi secara waktu? Ya, kalau saya nganter ke sekolah, ada yang jemput gitu. Oh, kamu nganter sekolah, ada yang jemput. Anak tapi deket sama kamu? Deket-deket. Oke. Deket semua paketnya. Ketika mau menikah nih, gak berpikir perbedaan usia kan. Orang-orang sekarang yang ngomongin kan gosipnya adalah masalah perbedaan usia gitu. Berapa tahun sih mas? Emang berapa tahun mbak? Bidanya? Iya. Bidanya 15 tahun. 15 tahun. Oke. Gak mungkin kamu pertama kali, pertama kali tau ada rentang usia kayak gitu. Tuh sempat ada kepikiran, ada ketakutan atau ada gimana? Atau keluarga gimana? Ya awalnya ke keluarga sih kan. Kalau kita mah cewe senang-senang aja ya kan. Pasti sempat ini juga kan, sempat kaget lah ya. Cuman sebelum saya ini adi-adih sama dia kan, saya kenalin dulu ke keluarga biarkan dia yang menilai kan. Mungkin dia menilai juga baik, sisi positifnya ada. Keluarga menilai. Sambutan keluarga seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, positifnya. Positif? Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi Fanny ngomong, kamu gimana? Terus lo jawab, kalau cewe mah senang-senang aja. Ya kita kan kalau disukain sama cewe mah kita senang aja. Terlepas kita seduka apa-apa. Tapi ini kan jauh lebih muda, Fanny. Usianya maksudnya, Fanny? Ya sebenarnya itu bukan permasalahan, ya gak? Masalah gak itu? Ya jangan nanya sama dia, dia udah dikawinin. Masalahnya kita masalah sama sama dia. Ya kan aku beda. Aku gak ada jendang usia sejauh itu. Berarti kalau anda mau menikah dengan pria yang jauh itu. Tidak misalnya, misalnya suami anda capek ngomong sama lu lah. Seolah mungkin gini mas, kelaziman itu kan biasanya yang lebih jauh lebih tua kan lakinya dibanding wanitanya. Di ketimuran ya. Mas Riko kan juga beda jauh ya umur ya? Iya saya beda juga jauh sama istri. Tapi kan ini semua kan takdir, kita kan gak tau. Sudah terjadi. Tapi kan pasangan juga bisa milih. Ya memang bisa milih, tapi kan kita sebelum saya, walaupun saya pacaran sama ini, saya selalu istihoro. Saya selalu minta sama Allah, ya Allah. Kalau memang ini pilihanmu, ya Allah belilah dia yang terbaik untukmu. Yang terbaik. Kalau yang kemarin-kemarin juga begitu gak? Yang kemarin-kemarin. Yang kemarin yang mana tuh? Amman Azhar. Oh ya. Itu juga berdoa juga gak? Aku itu gak. Itu gak? Makanya udah gitu. Bukan, maksudnya aku gak terlalu gimana. Kalau ini kan karena kan... Banyak pembelajaran. Istilahnya kan di flashback yang kemudian kan banyak yang aku pelajari, banyak yang aku interproyeksi diri, harus gimana, saya harus bagaimana gitu. Akhirnya saya sempat berpikir, ya Allah kalau... Waktu itu kan saya umroh juga kan bulan puasa kemarin kan. Saya selalu minta, ya Allah kalau ini yang terbaik. Saya mendapatkan jodoh, saya minta yang lebih menyayangi saya dan anak-anak. Oh, oke. Nanti kan Mas Fadel udah jawab kenapa bisa suka sama Musdalifah. Kalau Mba Musdalifah sendiri, kenapa bisa suka sama Mas Fadel? Awalnya tuh apa yang ngebuat kayak... Kayak dia pas nih buat jadi suami gue. Kalau saya tergantung anak ya. Karena kan setiap weekend kan saya ajakan saya pertemukan anak ya. Jadi anak dikumpulkan sama ini kan sama-sama makan gitu. Jadi ngalir aja. Jadi saya tahu anak tuh gak sukanya kalau dia... Pernah saya kenalkan kan agak gimana gitu mukanya apa. Tapi anak semua, welcome semua berarti. Saya pertemukan lagi sampai lima kali, enam kali. Akhirnya mengalir, suka sama ini ya. Saya ngomong dong dengan anak. Patokannya anak, tapi menarik ya. Satu patokannya orang tua, satu patokannya anak. Bukan, karena kan aku kan kalau gak dari anak kan... Siapa yang mau ngomong gitu? Karena kan kalau anak itu kan kenyamanan. Kalau akunya yang suka sama suka, anaknya tidak kan gak nyaman untuk rumah tangga ini. Nah, ini kepadanya lah yang masih ada ya. Tapi sebentar, menggelitik. Patokannya kalau anak udah nyaman, suka. Ibunya juga insya Allah suka gitu ya. Karena anaknya suka. Enggak, enggak coba nikah pacaran sama badut, Mak. Kan anak suka sama badut. Minta restu keluarga, katanya sama mantan suami juga sempat minta restu buat menikah. Kalau sama orang tua sih pasti minta restu ya. Kalau mantan suami, kalau... Maksudnya mantan suami? Enggak, enggak, enggak. Enggak ya? Iya. Oh, enggak ada. Siapa tahu kan ada nih. Tapi buat si Laturami sih enggak ada masalah sih. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah lah ya intinya ya. Oke. Tidak ada masalah. Bahagia-bahagia aja ya. Saya break dulu, abisnya kita ngobrol lagi. Tapi dengan cara yang sedikit unik dan sedikit berbeda. Seperti apa, selain satu ini. Yang mana-mana tetap di hitam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.